Hai Oke bagaimana cara untuk menginstall driver Nvidia Oke jadi ceritanya begini saya habis ganti VGA dari sebelumnya di GTX 1660 Ti sekarang saya ganti ke 1050 karena yang 1660 itu sedang rusak gitu ya dan ketika ganti-ganti VGA kita harus ganti drivernya juga nah karena drivernya berbeda maka sekarang kita akan uninstall dulu driver dari GTX 1660 Ti yang tertanam di komputer ini caranya Bagaimana di sini supaya lebih bersih kita pakai yang namanya DDU untuk link download silakan itu di internet bisa didownload secara gratis ya tinggal ketikkan aja DDU kemudian di download maka bentuknya akan seperti ini ini file rars ukurnya kecil sekali sekitar satu mb-an kemudian dibuka lalu diekstrak maka hasilnya akan seperti ini lalu kita langsung aja untuk buka X nya ini DDU Excel gitu ya X itu kemudian diekstrak lalu di buka nah namanya adalah display driver and uninstaller dan klik aja programnya nah kemudian akan muncul seperti ini update are available ini di di no saja karena ini memang saya punya versi yang versi yang sebelumnya gitu ya kemudian ini untuk launch option nya yang paling direkomendasikan adalah menggunakan save mode tapi di sini karena saya pakai OBS ya kita di launch saja nih untuk mode normalnya di launch kemudian detect ini di note oke kemudian dia 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 akan detek nih display driver uninstaller akan detail kita pilih tipenya nah kita mau uninstall audio atau GPU Nah kita klik yang GPU nya ya kemudian pilih AMD atau Nvidia atau Intel silahkan disesuaikan dengan VGA yang kalian pakai gitu ya kemudian kalau sudah kita langsung klik saja ini clean and restart ya di sini tapi karena saya sedang pakai OBS maka ya saya nggak lakukan itu punya ini ya tinggal clean and restart lebih amannya masuk ke save mode nah nanti kalau sudah di uninstall maka drivernya kita harus install lagi drivernya yang sesungguhnya nah drivernya sekarang pak saya pakai yang GTX 1050 Ti maka kita install yang GTX 1050 Ti gitu jadi seperti itu gampang banget caranya untuk menginstall driver display driver dengan menggunakan DDU dan itu bersih hasilnya soalnya kalau misalkan kita sekedar uninstall takutnya masih ada beberapa program yang program di driver yang lama itu masih ada dan itu mengurangi bisa mengurangi performa seperti itu teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh